Hai tes 123 nah kali ini saya akan sharing tentang cara menangani error pada program toko IPOS 5 standar profesional atau ultimate nah disini saya melakukan penjualan nah disini ada error 42883 function update stock underscore versus tiga anak-anak-anak teacher das not exist nah disini padahal stoknya sudah ada ya misalkan saya mau ngejual barang ini dia ada stoknya waktu kita bayar Hai misalkan duitnya 200.000 hai 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 nah disini dia gagal disimpan kalau seperti ini cara menanganinya itu pertama kita oke pengaturan pengaturan database buat database baru misalkan maruf dua Ayo selamat menikmati setelah buat database maruf 2 kita backup dulu database aslinya yang maruf kita taruh di desktop dulu ya misalkan database ipos 5 ultimate kita backup proses oke tutup setelah buat database kita coba balik atau keluar dulu buka dulu program toko nya yang versi ultimate nah disini kita masuk ke yang database yang baru kita buat maruf 2 masukin usernya admin admin nah disini database nya masih kosong kita coba test dulu ya lanjut selesai oke lalu kita ke pengaturan backup dan restore restore database browse cari file yang udah kita backup tadi ada di desktop open proses oke kita lihat info prosesnya gak ada masalah gak ada keterangan error kita tutup lalu kita coba login ke database yang udah kita bikin yang baru namanya maruf 2 admin admin kita tes penjualan misalkan copy hur ada 57 piece kita coba bayar nah disini sudah berhasil gak ada masalah nah demikian tutorial dari saya semoga membantu jangan lupa like subscribe dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.